Coba pikirkan guys Jika kamu hanya tinggal di rumah Kamu gak buat apa-apa Lalu kamu berpikir kamu bisa bayar hutang kamu Yakin Apalagi dengan waktu yang 18 bulan Apakah mampu membayar Cicilan Seharga Rp. 694.000 Setiap bulannya Jangan di skip-skip guys Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa dulu dong Di like, komen, dan subscribe Dan pastinya Kamu tidak terlilit hutang Karena kalau pikir-pikir Hutang itu Membuat pusing ya guys Apalagi kalau udah dekat tanggal jatuh tempo Pastinya kita terburu-buru Hai teman-teman Apa kabar kalian semua Welcome back to my channel English with Fanny Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi sedikit tentang Bagaimana sih cara Bayar hutang Terus kan kita gak punya Pekerjaan Terus kira-kira Bisa gak ya Bawa kredit Bisa gak ya Kita bisa bayar cicilan Setiap bulannya Udah gitu Kita gak punya pekerjaan tetap Tapi Bisa juga bayar cicilan kok Tiap bulan Jadi yang pertama adalah Jika kita punya keperluan mendadak Atau sesuatu yang penting Kita harus Berpikir bagaimana caranya Agar kita bisa dapat Meleluarkan uang Di BFI Finance Di FEF Atau di tempat Peminjaman uang lainnya Misalnya Pastinya kita akan berpikir Bagaimana caranya Agar kita dapat Memiliki pinjaman itu Dan dapat membayar Setiap Iurannya Setiap bulan Ini saya ingin sharing Dari pengalaman pribadi saya Bagaimana saya dapat Mampu Membayar cicilan Atau utang Iuran Setiap bulannya Sehingga Saya sangat menikmati Proses itu Dan akhirnya Saya merasa Wow It's so amazing Gitu kan Wow Luar biasa Karena mampu Membiayai Dan Caranya seperti apa Kita ingin membuat Pinjaman ke BFI Finance Indonesia Kebetulan Motor kami Sudah lunas Dan kami ingin Meminjamkan Atau Bahasa lainnya Menggadai BPKB So Dengan BPKB itu Uang kami Bisa Uang kami Akan Cair Nah Setelah cair Kami meminjam Uang Dengan dana Sebesar 7.500.000 Saya Dengan Iuran Setiap bulannya Harus 694.000 Guys Jadi Dibulatkan Saja Menjadi 700.000 Dan Itu harus Dibayar Selama 18 bulan Guys So Ceritanya Saya Meminjam Dana Sebesar 7.500.000 Dan Saya Harus Mengembalikan Pinjaman itu Dalam Waktu 18 Bulan Dengan Cicilan Setiap Bulannya Sebesar 694.000 Saya Secara Pribadi Kan Saya Gak Punya Pekerjaan Tetap Guys Dan Suami Juga Belum Punya Pekerjaan Tetap Tapi Bagaimana Caranya Ya Kami Boleh Menggadai BPKB Lalu Meminjam Uang Sebesar 7 juta Lalu Bagaimana Kami Dapat Membayarnya Jadi Tips Yang Pertama Adalah Jika Kamu Ingin Meminjam Uang Kamu Harus Berpikir Terlebih Dahulu Apa Kebutuhan Kamu Meminjam Uang Tersebut Kemudian Yang Kedua Kamu Harus Berpikir Bagaimana Dapat Mengembalikan Uang Tersebut Dalam Jangka Waktu Yang Sudah Ditentukan Bagaimana Mampu Nggak Bayar Cicilan Nggak Boleh Numpuk Guys Nah Bagaimana Caranya Agar Saya Dapat Membayar Utang-utang Saya Sedangkan Saya Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Nah Yang Pertama Adalah Kamu Harus Berjiwa Usaha Karena Dengan Berjiwa Usaha Otak Kamu Akan Berpikir Bagaimana Caranya Kamu Berjualan Dan Mendapatkan Uang Dan Itu Sudah Kami Pikirkan Secara Matang Dan Kami Boleh Mengambil Kredit Atau Uang Pinjaman Seperti Itu Berwira Usaha Yakni Yang Pertama Adalah Saya Berjualan Wifi Ya Guys Pertama Adalah Saya Menjual Wifi Kemudian Yang Kedua Adalah Saya Menjual Pulsa Listrik Pulsa Biasa Dan Juga Pulsa Token Sehingga Itu Menjadi Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Sekitar Sini Kemudian Yang Ketiga Adalah Suami Membuka Usaha Berjualan Bakso Bakar Berbeki Australia Dan Puji Tuhan Lumayan Laris Manis Disini Jadi Kamu Bisa Berjualan Online Misalnya Tiket Atau Pakaian Online Dan Lain Sebagainya Nah Setiap Penjualan Yang Kami Lakukan Dari Usaha Itu Kami Menyisikan 20.000 Setiap Harinya Ingat Guys 20.000 Per Hari Sehingga Kamu Bisa Menghitung Dalam Waktu Satu Bulan Terhitung 30 Hari Sehingga Kamu Bisa Menghasilkan 600.000 Guys Nah Bagaimana Cara Membayar Utang Tersebut Kamu Tinggal Memisahkan Dari Setiap Usaha Yang Kamu Buat Kemudian Kamu Menabungnya Sehingga Itu Akan Kamu Bayar Di Bulan Berikutnya Hmm Gampang Kan Nah Jika Tidak Kamu Tidak Mampu Membayar Utang Kamu Kemudian Yang Berikut Adalah Kamu Harus Bisa Membeli Kebutuhan Saja Dan Tidak Boleh Membeli Keinginan Misalnya Keinginan Baju Bagus Sepatu Lift Bedak Makeup Yang Kamu Bisa Menabung Untuk Yang Lebih Baik Lagi Dan Sisanya Kamu Bisa Membeli Kebutuhan Misalnya Sabun Mandi Beras Minyak Goreng Atau Apapun Itu Yang Menjadi Kebutuhan Dasar Kita Di Rumah Nah Dengan Adanya Pengalaman Tersebut Saya Dapat Melunasi Utang Utang Tersebut Selama 18 Bulan Terakhir Ini Dan Kami Telah Melunaskan Utang Kami Di Tanggal 6 Mei 2021 Dan Itu Sangat Luar Biasa Saya Sangat Terkesan Dan Sangat Terharu Karena Kami Hanya Berjualan Saja Guys Dari Hasil Jualan Kami Mampu Membayar Lunas Utang Utang Kami Dan Itu Murni Lahir Dari Pengalaman Dan Niat Kami Yang Tulus Sehingga Hal Tersebut Boleh Terjadi Dengan Baik Kami Juga Membayar Kepada Pihak PT BIP Finance Indonesia Dengan Tidak Pernah Melewati Waktu Jatuh Tempo Yang Telah Ditentukan Sehingga Hutang-hutang Kami Mampu Terbayarkan Sesuai Dengan Waktu Yang Tepat Kemudian Kami Mendapatkan Promosi Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Jika Kami Boleh Meminjam Tapi Saya Berkomitmen Untuk Tidak Meminjam Lagi Karena Kami Sudah Membayar Hutang-hutang Kami Secara Lunas Setoran Pertama Setoran Kedua Setoran Ketiga Setoran Ketiga Setoran Keempat Setoran Ke Delapan Belas Dan Ini Semua Adalah Pembayaran Yang Saya Lakukan Terus Menerus Hingga Lunas Banyak 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 Kertas Kertas Tapi Bahagia Rasanya Nah Bagaimana Apakah Kamu Juga Bisa Simple Saja Kamu Harus Bisa Bertunggung Jawab Kamu Harus Bisa Mampu Membayar Hutangmu Dengan Lunas Kamu Harus Percaya Diri Dan Mandiri Sehingga Apapun Yang Kamu Lakukan Adalah Hasil Usaha Kamu Jadi Kamu Tidak Harus Meminjam Kepada Siapapun Tapi Murni Lahir Dari Hasil Usaha Kamu Sendiri Apakah Cara Saya Dapat Merubah Pola Pikir Kamu So Jangan Pernah Menyerah Jika Kamu Belum Memiliki Pekerjaan Tetap Kamu Bisa Menjadi Wira Usaha Kamu Bisa Membuat Usaha Apapun Itu Dan Kamu Bisa Mengkredit Motor Kamu Demikian Video Singkat Dari Saya Semoga Teman Teman Terinspirasi Untuk Lebih Bersemangat Lagi Dalam Menggapai Hidup Ini Apalagi Soal Lutang Ya Guys Dan Terima Kasih Sudah Mendingarkan Cerita Saya Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Berikutnya